10.0.51.1 hotspotnya sudah muncul jadi untuk konfigurasi bridge build yang disini biasanya saya melakukan konfigurasi ini khusus untuk hotspot client atau untuk penyebaran hotspot menggunakan filen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara konfigurasi bridge villain pada radio ubiquity nah di kesempatan kali ini radio yang saya gunakan adalah radio power beam M400 oke sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini konfigurasi bridge villain pada radio ubiquity ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya dimana saya mengkonfigurasi hotspot menggunakan filen nah ini adalah cara konfigurasi di sisi klien menggunakan maksud saya mengkonfigurasi di sisi klien yaitu menggunakan power beam dan kita akan meng-input filen di radio program tersebut nah untuk mengkonfigurasinya itu disini saya tidak akan konfigurasi filen biasa namun filen disini saya akan bridge antara LAN dengan WLAN sebetulnya konfigurasi ini hampir sama dengan konfigurasi filen pada radio radio di mikrotik namun yang membedakan disini mungkin hanya pada tampilan dari menu si power beam dan mikrotik ini oke langsung aja kita masuk ke radio power beam nya oh iya untuk koneksi laptop saya ke radio power beam itu saya menggunakan wifi dimana power beam yang sekarang ini saya akan konfigurasi itu posisinya masuk ke switch hub dan dari switch hub itu ada lagi wifi yang memancar dan saya koneksikan ke laptop saya ini jadi wifi ini wifi hotspot al ini ini nge-bridge ke perangkat radio power beam nah maka disini saya bisa langsung bisa langsung akses si perangkat radio power beam tersebut oke yang pertama disini saya akan cek dulu IP laptop saya IP nya itu adalah 192.168.1.2 maka maksud saya IP nya itu 192.168.1.2 untuk IP power beam nya sendiri disini masih default IP nya itu adalah 192.168.1.2 oke sudah masuk tinggal kita login untuk user nya sendiri biasanya kalau misalkan default itu bawaannya UBNT-UBNT karena radio ini sudah saya ubah user dan password nya disini saya akan masukkan user dan password yang sudah saya config sebelumnya di radio ini oke sudah tersambung untuk konfigurasi pada WLAN sudah saya config intinya radio ini sudah menangkap sinyal dari access point yang ada di BTS saya nah jika teman-teman ingin melihat cara konfigurasi mengoneksikan radio power beam nanti saya akan taruh link nya di deskripsi atau nanti akan muncul pada bagian atas ini oke kita langsung aja ke bagian network untuk konfigurasi bridge pada radio power beam pada bagian network network role nya ini silahkan teman-teman pilih root kemudian untuk konfigurasi mode nya pastikan konfigurasi mode nya ini pada bagian advance karena kalau misalkan simple menu nya akan sedikit nah menu villain pun disini tidak akan muncul maka pastikan pada konfigurasi mode ini itu adalah advance dengan advance dengan mode advance disini semua fitur yang ada pada bagian network akan muncul semua kemudian tahap selanjutnya itu pada bagian one network setting nah disini silahkan teman-teman pilih static kemudian untuk IP nya pun disini saya sudah siapkan disini saya akan kasih IP 10.0.78.181 kemudian untuk NAT nya jangan teman-teman centang kemudian begitu pun pada block management access nya dihapus aja yang selanjutnya itu pada bagian lan network setting pada bagian lan network setting ini silahkan teman-teman delete kemudian yang selanjutnya kita masuk pada bagian file network untuk file network silahkan teman-teman klik nah ketika muncul tampilan seperti ini pada bagian interface silahkan teman-teman pilih file network untuk file ID nya disini saya menggunakan file file 1754 nah untuk file ini menyesuaikan yang tergantung yang konfigurasi hotspot pada maksud saya konfigurasi vlan hotspot yang teman-teman setting oke disini saya akan masukkan vlan 1754 untuk komen nya sendiri disini silahkan isi sesuai dengan yang teman-teman mau nah karena ini adalah vlan hotspot maka disini saya kasih nama hotspot oke kalau sudah tinggal di add yang berikutnya itu adalah pada bagian bridge network pada bagian bridge network ini silahkan teman-teman klik add kemudian yang selanjutnya pada bagian add ini silahkan teman-teman pilih wlan 01745 maksudnya ini vlan yang ini yang selanjutnya itu adalah pada bagian lan kemudian kita save sebetulnya video ini sudah pernah saya buat di video sebelumnya namun pada video tersebut saya belum menggunakan voice masih tutorialnya itu masih menggunakan ketik-ketikan banyak juga yang komplain maka sekarang ini saya coba membuat video yang sama namun menggunakan voice oh ya satu hal yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman menggunakan cara ini ini adalah cara saya untuk mengoneksikan hotspot yang menggunakan vlan dan radionya itu adalah ubiquity kekurangan konfigurasi bridge vlan pada radio ubiquity ini itu adalah ketika kita berada di lokalan radio ini maksudnya ada di bawah radio ini kemudian sinyalnya ini tidak terkoneksi ke perangkat kita atau ke server hotspot kita maka kita tidak akan bisa meremot radio ini atau kecuali radio ini sudah terkoneksi ke server hotspot teman-teman maka teman-teman bisa meremotenya menggunakan IP ini nah bagaimana cara konfigurasinya teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya itu adalah konfigurasi vlan hotspot pada mikrotik jadi IP ini adalah bukan IP hotspot tapi masih satu interface dengan vlan hotspot misalkan vlan hotspotnya itu dikonfigurasi pada ether2 nah untuk hotspotnya kan itu saya setting pada bagian vlan namun IP ini saya isi pada ethernya atau pada bagian interfacenya bukan pada vlan karena khusus IP ini untuk meremot itu pun dengan syarat ketika teman-teman melakukan konfigurasi yang sama seperti di video ini itu teman-teman harus terkoneksi dulu radio ini ke server hotspot teman-teman seperti itu oke tinggal kita apply atau kita save kemudian disini saya akan coba hapus dulu IP yang ada pada laptop saya ini oke nunggu dulu biasanya ketika kita apply radio powerbim ini akan melakukan restart kita disable dulu sudah terkoneksi kita cek apakah sudah mendapatkan IP dari server hotspot oke disini untuk IP nya itu adalah 10.1.69.186 nah untuk gateway nya itu 10.1.51.1 oke kita coba panggil gateway nya apakah radio ini sudah bisa berfungsi bisa berfungsi atau hotspot nya bisa muncul 10.0.51.1 10.0.51.1 10.0.51.1 10.0.51.1 10.0.51.1 hotspot nya sudah muncul jadi untuk konfigurasi bridge villain disini biasanya saya melakukan konfigurasi ini khusus untuk hotspot client atau untuk penyebaran hotspot menggunakan villain sampai sini sebetulnya videonya sudah selesai jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat silahkan like kemudian komen jangan lupa di share juga ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui sekali lagi disini saya bukan maksud untuk menggurui tapi hanya untuk sekedar sharing jika ada diantara teman-teman yang sudah melakukan konfigurasi ini dan bisa meremote di sisi lokalannya bisa di share juga di kolom komentar akhirul kalam semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video saya yang berikutnya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih